What's up guys, welcome back to my youtube channel Again, again, and again Balik lagi sama gue, Xen Zulfikar Ya, di video kali ini gue akan ngebahas IS-16 setelah 1 minggu digunakan Atau di-update Bener banget setelah video sebelumnya 1 minggu, yaitu IS-16 dirilis resmi disini Kalian bisa nonton dulu video sebelumnya Apabila kalian belum nonton Saat ini IS-16 sudah resmi 1 minggu digunakan Cukup banyak yang DM gue Ada yang ngalamin bug, ABC, D, F, G Banyak banget Dan ada pula yang kasih tau ada kendala disini, disitu Blah-blah-blah segala macem Yaudah, gak usah berlama-lama lagi Kita bahas semuanya di video ini Simak video ini gak selesai, langsung aja Check this out guys Ya, disini gue menggunakan iPhone 14 Pro gue Dimana ini sudah update ya ke IS-16.0.1 Sempat gue posting di Instagram gue Terkait IS-16.0.1 Tetapi ini hanya untuk iPhone 14 dan 14 Pro Atau lebih tepatnya 14 series Ya, karena memang sepertinya kebutuhannya untuk iPhone 14 series Seperti itu Tetapi tenang aja Disini gue juga ada-ada iPhone XR Cuman iPhone XR ini sudah gue gunakan Atau gue coba install IS-16.1 beta Tetapi selama penggunaan IS-16 Keduanya gue rasakan Ya, sebenernya ada beberapa poin-poin sih ya Yang perlu kita ketahui dulu ya Namanya juga IS-16 pertama kali rilis Dan banyak banget yang gunakan Sebenernya beda tipis sama pada saat Waktu itu IS-15 dirilis Keluhannya juga sama Ada yang assistive talk gak berjalan Ada aplikasi-aplikasi pihak ketiga Yang gak bisa dibuka juga Gitu ya kan Dan ada pula bahkan di iPhone 14 Pro Terkait always on display-nya Bahkan gak bisa digerakin Jadi ketika dimatikan seperti ini Always on display-nya ini Ketika dibuka atau diingin unlock seperti ini Gak bisa berjalan Seperti itu Padahal sebenernya ya simple Apple tuh simple banget cuy Khususnya iPhone ya Ya sebenernya iPad juga sih Tinggal first restart aja Ya, first restart iPhone itu udah sering gue kasih tau ya Caranya tekan volume atas, volume bawah Lalu tekan dan tahan tombol sleep wake ini atau power Hingga muncul logo Apple lalu dilepas Sesimpel itu Gak ada apa-apa lagi Dan yang kedua juga sebenernya udah gue bahas di video sebelumnya Di sini Kalau kita harus wajib ketika sudah update iOS Cek App Store kalian di sini Lalu kalian pergi ke bagian profil Setelah itu kalian refresh Dan maka akan ada di sini aplikasi-aplikasi yang minta di update Dan ini sangat penting banget ya Karena memang setiap aplikasi yang terinstall di iPhone Itu harus memenuhi dan mengikuti requirement pada iOS Kayak gitu Jadi sebenernya Keluhan-keluan yang kalian rasakan itu Bug-bug yang kalian rasakan Beberapa itu bisa disolve Atau bisa kita katakan bisa diperbaiki hanya dengan Force Restore Atau restore via iTunes Sementok-mentoknya Kayak gitu Tetapi ya apabila trik tersebut sudah digunakan Tetap sama aja Ya memang berarti itu bug Jadi kita harus nunggu iOS 16.1 Ya sebenernya sih iOS 16.1 harusnya Oktober Berbarangan iPad dirilis Kayak gitu Karena iOS 16.1 pun udah ada betanya Dan mungkin akan gue bahas di next video selanjutnya Tapi di sini gue ingin menekankan sih ya Bug-bug yang kalian rasakan Seperti boros baterai Atau apapun Sebenernya itu semua menyesuaikan Perlahan akan normal coy Jadi kalian gak perlu panik Contohnya di sini iPhone XR gue Di sini cukup lama gue menggunakan iOS 16-nya Jadi apabila gue merasa boros Ya memang iPhone XR ini Gue rasa mau sebagaimana lagi sih awetnya Gitu ya kan Sehari satu kali nge-cars aja Udah alhamdulillah banget menurut gue Apalagi pada saat gue kemarin pergi ke Apple Store itu Literally gue menggunakan iPhone XR Karena gue belum pegang unit 14 Pro-nya Kayak gitu Jadi iPhone XR ini cukup aman banget sih Ya kita cek aja langsung ke bagian baterai Settingan Lalu ke bagian baterai di sini Kalian bisa lihat sendiri di sini ya Nah ini aktivitinya lumayan padat ya Apalagi kemarin-kemarin Pada saat gue lagi di Singapura Kayak gitu Jadi ini cukup aman menurut gue Dan cukup awet Dari tadi gue juga scroll TikTok Di iPhone XR juga aman-aman aja Apalagi 14 Pro Ini 14 Pro sangat irit banget sih ya Ya mungkin karena masih baru Dan tentunya ini sangat compatible banget di S16 Kalau kita ke bagian settingan Lalu kita cek bagian baterai di sini Nah disini kalian bisa lihat sendiri Baterainya cukup aman banget Penggunaannya lo lihat tuh Aman banget ya kan Dan memang baru 24 menit yang lalu Gue selesai charger Atau gue cabut chargernya Kayak gitu Jadi gue rasa Memang kalau baterai Setiap device itu berbeda-beda Sebenernya balik lagi ke penggunaan masing-masing Terkait boros atau tidak Pandangan gue sih kayak gitu ya Jadi apabila temen-temen merasakan boros Ya coba mungkin beberapa konfigurasi harus saling di disable Atau memang tunggu aja Biasanya satu minggu lebih Baru akan ada penyesuaian dari iOS-nya Kayak gitu Jadi biasanya itu memang hal yang biasa sih Bagi gue Kalau menurut gue Lalu selanjutnya banyak banget yang beredar Terkait iPhone 14 Pro Di iOS 16 nih Ada bug pada saat kita buka story Instagram Ataupun bikin video di TikTok Gue juga bingung Entah kenapa gue gak ngalamin Jadi kalau gue misalkan bikin story di Instagram Ya seperti ini Katanya layarnya getar Atau berbunyi di bagian kamera di belakangnya ini Ya gue gak ngalamin sih ya Aman-aman aja nih Sebenernya kalau kejadian seperti itu Ada dua Bisa dari Instagram-nya Atau memang iOS-nya Kayak gitu Jadi itu dia Balik lagi ke pembicaraan tadi di awal Sebenernya Memang seharusnya kita update versi Instagram-nya Kayak gitu Dan gue cobain juga di TikTok Juga aman-aman aja disini Nah disini gue mencoba ke TikTok Kalian bisa lihat aman-aman aja tuh Gak ada kendala Gak getar Gak apa Lancar aja ya Jadi gue rasa memang Gak semua device juga yang mengalami hal tersebut Tetapi memang hal itu terjadi di beberapa device Cuma ya Gak semua device mengalami harusnya Asalkan sudah update versi Aplikasinya di App Store-nya Seperti tadi udah gue kasih tau di awal Kayak gitu Sebenernya Gue ngerasa Ada keluhan sedikit Dan gue menyadari itu Yaitu terkait performance Nah Tadi kita udah bahas baterai ya Dan beberapa bug yang terjadi Serta perbaikannya Nah Cuman gue mau keluhin satu sih Gue entah kenapa ketika gue menggunakan XR ini Sedikit agak lemot Nah Nih juga ada bug nih Lo lihat sendiri tuh Masa tulisannya agak ke atas Tetapi ini Gak bisa kita samakan sih Karena disini gue aman Tuh Kenapa? Karena XR gue udah menggunakan 16.1 Kita cek ke setting Disini Lalu kita ke general Dan software update Kalau kalian gak percaya Disini gue sudah IS 16.1 Ya ini gue menggunakan beta ya Jadi wajar aja Kalau misalkan ada kendala seperti ini Tetapi sebenarnya bukan itu Karena beberapa hari lalu Gue coba menggunakan ini Full day Di Singapura Pada saat gue ke Apple Store Itu gue ngerasa Emang agak lemot banget sih ya Bener-bener Aneh banget Gue juga bingung Kenapa ini XR sedikit lemot performance-nya Dan Buka-buka aplikasi banyak tuh Suka aneh Nah ini udah balik lagi nih Ya ini bug ya Nah pokoknya Terkait performance tuh Di iPhone XR Agak aneh Agak berat Tetapi Semua kalau gue udah habis Force restart Si XR-nya ini Semuanya normal kembali Gak terlalu lemot Copy paste Foto Bikin video Lalu transfer airdrop Dan lainnya Gue merasakan aman Tapi setelah gue Force restart Kayak gitu Jadi balik lagi nih Memang problem solvingnya itu adalah Cuman dua Force restart Atau restore Via iTunes Lalu update Aplikasi-aplikasinya Di App Store Kayak gitu Jadi itu sangat pengaruh banget ya Apabila itu semua Udah dilakukan tetap sama aja Yaudah tinggal tunggu aja Perbaikan dari update-an iOS telanjutnya Kayak gitu Jadi gue merasa sih Beberapa keluhan yang kalian alami Gue juga mengalami Tetapi karena gue Force restart Dan gue tau trik untuk Sekiranya itu Bukan memperbaiki ya Lebih tepatnya Sekiranya Bisa meminimalisir Makanya gue lakukan Hal-hal tersebut Seperti force restart Update aplikasinya Kayak gitu Apalagi awal-awal rilis tuh Beberapa aplikasi masih ada yang gak jalan Dan force close Yaudah Mau gak mau Tinggal tunggu update-an versinya Di App Store sini Di sini nih Dan ini kalian bisa lihat sendiri Ini update terus ya Ini aja Today 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 Instagram bakal update lagi Today Twitter juga today Dan banyak banget tuh yang today Kalian bisa lihat Ada yang kemarin Yesterday Jadi menurut gue Buat temen-temen Sering-sering cek di sini nih Aplikasinya Karena memang Poinnya adalah Kalau misalkan ada aplikasi Yang nge-crash Atau close Nah Itu tuh Memang Mereka harus penyesuaian Mengikuti requirement Pada IS-16 Kayak gitu Tapi sejauh ini Keluaan terbanyak adalah Baterai boros sih Gue gak bisa munculin Satu-satu Karena Mohon maaf banget Gue juga belum sempet Balesin DM-DM kalian Karena memang Masih banyak Utang video Yang harus buru-buru Gue tayangin Jadi Gue janji tetap akan Bales atau replay DM-DM kalian Cuman setelah gue baca Beberapa dari temen-temen DM-DM di Instagram gue Memang Banyakan terkait Baterai boros Ya Bang Baterai gue boros Lo ngerasa Nge-TNR lo Blah-blah-blah Dan segala macem Ya Sebenernya Kalau TNR Gue sih ngerasanya Sedeng-sedeng aja ya Aman Maksudnya masih di batas normal Karena gue ngerasa Gimana ya Namanya iPhone TNR Juga device udah lama Gitu ya kan Tetapi Kalau kita Fungsionalkan terlalu berat Atau banyak kerjanya Ya pasti Makan banget baterai Apalagi tanpa wifi Sinyal yang bekerja Ya iyalah Baterai yang kena hajar Kayak gitu Jadi gue rasa Buat temen-temen IS-16 ini Setelah satu minggu Memang Kalau misalkan Temen-temen mengalami Banyak masalah Kendala Ya seperti tadi Udah gue jelaskan Trik-triknya Seperti itu Jadi gue juga Menunggu nih IS-16.1 Ya Memang Sabar-sabar Semuanya tetap Dalam aman Ya Jadi tinggal Caranya aja Kita menyikapinya ya Karena gue gak mengalami Rumor Bug atau kendala Yang kalian sampaikan Meskipun Kalaupun gue alami Ya tadi gue udah Kasih tindakan preventif Seperti Force Restart Ataupun update Aplikasinya di App Store Kayak gitu Lalu beberapa temen-temen Apabila ada yang masih Belum tau fitur-fitur IS-16 Gue saranin nonton dulu Video gue Yang sebelumnya disini Nonton sampai habis Pelajari iOS-16 Bener-bener Kayak gitu Oke Ya gue rasa cukup ya Video kali ini Terkait IS-16 Setelah 1 minggu digunakan So far Bagi gue aman Meskipun banyak masalah Dan kendala Atau keluhan Tetapi bisa teratasi Jadi buat temen-temen Gue harap juga pastinya Bisa teratasi Dan terkendali Kita sabar menunggu Update-an iOS terbaru Oke Segitu aja mungkin Video gue kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa Kalian like video ini Share video ini ke social media Kalian ke grup WhatsApp Grup TikTok Grup apapun Kalian share aja Sembanyak-banyaknya Dan pastikan kalian Mendukung channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini So see you next video Bye-bye